Shalom ade-adeh, sekali lagi shalom ade-adeh, bagaimana kabarnya hari ini? Gasyat, luar biasa, yes, 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 yang bersuka cita lembaikan tangannya. Nah kita akan mulai ibadah anak di GPA Kids bersama Kak Risa, Kak Bella, Kak Ari. Yeay kita akan memuji Tuhan bersama-sama, yuk sebelum kita memuji Tuhan kita berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup mata, nanti Kak Ari pimpin doa ya Kak ya. Oke, mari teman-teman kita mau lipat tangan kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih, hari ini kami berkumpul kembali, walaupun kami dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, kami bersyukur Tuhan, kau memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, nah semua yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Dengan semangat ya, memuji Tuhan ya, kita pujikan seindah-indahnya pelangi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, segerang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesus. Sedalam-indahnya, sedalam-dalamnya, lautan seluas-luasnya, samudra setinggi-tingginya, langit biru lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, dia yang terindah, dialah Yesusku, dialah Tuhan. Dia yang terhebat, dia yang terhebat, dia yang terkuat, dialah Yesusku. Juru selamatku, sekali lagi ya, seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, secerah-cerahnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesus. Oke lanjut, luasnya samudra, setinggi-tingginya, semua lompat, lebih indah Tuhan Yesusku, dia yang terbaik, dia yang terindah, dia yang terindah. Siapa Yesusku? Dia yang terbaik, dia yang terbaik, dia yang terindah. Dia yang terbaik, dia yang terbaik, dia yang terbuat, dialah Yesusku, jurus selamat. Dia lah Yesusku, dia lah Yesusku, juru selamatku, sekali lagi dia lah Yesusku, siapa? Juru selamatku, kita lanjut lagi ya, siap melompat bagi Tuhan. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku, hompilah hompimpa, Yesus pujaanku, oh 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, oh 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku, lagi ya hompilah hompimpa, hompilah hompimpa, Yesus pujaanku, oh 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, oh 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat, oh 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Sekali lagi, dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kita sudah menari, bernyanyi ya kakak-kakak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada-ada boleh duduk manis, yuk kita akan pujikan, aku milikmu Tuhan. Waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu kita takut, kita tetap miliknya Tuhan, kita panggil Tuhan. Amin. Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang, waktu ku takut, waktu ku senang. Waktu ku takut, ku panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu Tuhan, amin. Waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, waktu ku takut, Ku panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu Tuhan. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu Tuhan. Ya adik-adik boleh angkat tangannya loh, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan aku milikmu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yuk kita pujikan lebih sungguh lagi ya. Waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Sekali lagi katakan waktu ku sedih. Waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku senang. Waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku sedih, waktu ku sedih. Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku. Ku rindu di dekat-Mu, kami milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi katakan, aku milikmu. Aku milikmu. Ini Tuhan, kami milikmu Tuhan. Anak-anakmu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Lebih lagi Tuhan dekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah ini bukan sekedar menjadi pujian kami Tuhan. Tapi ini kami Tuhan, benar-benar milikmu ya Bapak. Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji engkau, menari buat engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu. Ajar kami untuk duduk manis Tuhan, dengar-dengaran akan firmanmu. Berbicara lah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkannya. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan. Amin. Shalom ade-ade, apa kabar semuanya? Sihat-sihat kan? Kak Ari yakin semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Kak Ari yakin ade-ade semuanya pasti bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Kak Ari tidak sendiri. Kak Ari ada teman yang akan menemani Kak Ari. Untuk kita semuanya belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita panggil sama-sama. Namanya adalah Kak Oki. Yuk kita panggil. Kak Oki. Kak Oki. Halo ade-ade. Halo Kak Ari. Halo Kak Oki. Namaku Kak Oki. Dan Kak Oki datang sekarang ini mau mendengarkan firman Tuhan. Nah ade-ade, ini yang namanya Kak Oki. Halo. Kak Oki akan menemani Kak Ari untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya Kak Oki ya? Iya Kak. Betul. Nah, kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohannes 11 ayat 1 sampai 6 Kak Oki. Oh iya Kak Oki. Itu ya ade-ade. Alkitabnya bisa disiapkan dulu ya. Nanti kita akan baca bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu Kak Oki. Oh iya Kak Ari. Kita berdoa bersama-sama ya ade-ade. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus kami mohon petunjukmu, kami mohon berkat daripadamu, pengertian daripadamu agar kami bisa mengerti akan keberan firmanmu yang boleh kami pelajari pada hari ini. Biarlah firmanmu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yohannes 11 ayat 1 sampai 6. Yuk kita buka Kak Oki. Iya Kak Ari. Siapa yang sudah ketemu ade-ade? Sudah ada? Saya sudah Kak Ari. Cepat sekali ya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Yohannes 11 ayat 1 sampai 6. Lazarus dibanggitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah adik-adik, demikian tadi firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Ya kan kak Oki? Iya kak Ari. Nah sekarang kak Ari ingin tanya nih, siapa yang pernah meminta pertolongan sama Tuhan Yesus? Adik-adik pernah? Nah kak Oki, kira-kira pernah nggak ya kak Oki minta pertolongan sama Tuhan Yesus? Oh ya pasti pernah dong kak Ari. Oh kak Oki pernah nih, kak Oki pernah minta pertolongan sama Tuhan tentang apa ya? Kak Oki dulu pernah minta pertolongan sama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mamanya kak Oki yang sedang sakit kak Ari. Oh mamanya sakit adik-adik. Nah Tuhan Yesus menolong nggak waktu itu? Pasti menolong dan sekarang sudah sembuh kak Ari. Wah puji Tuhan, luar biasa ya. Nah ini saksian dari kak Oki, dimana kak Oki minta pertolongan sama Tuhan lalu Tuhan menolong. Ya mamanya yang dulu sakit sekarang telah disembuhkan. Ya sama seperti di dalam firman Tuhan tadi yang telah kita baca bersama-sama ya kak Oki ya. Iya kak Ari. Nah dimana Maria dan Martha minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Oleh kenapa? Karena Lazarus telah mati yang bisa menolong hanya Tuhan Yesus. Makanya Martha dan Maria minta tolong sama Tuhan Yesus ya. Dan dibuktikan bahwa Tuhan Yesus menolong Martha dan Maria dengan membangkitkan Lazarus yang telah mati. Nah disitu terlihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Pokoknya tetap percaya sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua. Seperti kak Oki yang tadi saksikan dan juga seperti yang kita baca di dalam kitab Yohanes tadi. Dimana Martha dan Maria telah ditolong sama Tuhan Yesus. Kak Ari masih penasaran nih dengan apa yang dialami oleh kak Oki tadi. Nah kak Oki, kak Ari mau tanya lagi nih. Gimana perasaan kak Oki waktu itu apakah ada rasa ragu-ragu ketika minta pertolongan sama Tuhan? Oh ya tentu tidak dong kak Ari. Saya itu seperti Maria yang penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah keren keren. Nah kayak gitu adik-adik ya, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Menolong setiap kita tepat pada waktunya ya. Nah sekarang kak Oki, kak Ari mau tanya lagi boleh ya? Boleh dong kak Ari. Kira-kira penerapannya apa ya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh ya, saya tahu kak Ari. Yang pertama, bila kita berdoa menginginkan sesuatu, berdoa terus menerus dan percaya Tuhan Yesus pasti memberikan. Dan yang kedua kak Ari, bila kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Tepat sekali adik-adik ya. Seperti yang disampaikan kak Oki tadi, dua poin ya. Dimana kita harus benar-benar yakin dan percaya sama Tuhan. Selain itu kita juga harus berdoa. Terus berdoa bahwa Tuhan pasti akan menolong ya. Semua udah paham ya adik-adik ya? Nah sekarang tiba saatnya kita akan membagikan ayat hafalan. Ya kan kak Oki? Iya kak Ari. Dengan ayat hafalan itu kita bisa semakin bertumbuh, semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena firman itu boleh menjadi rimah di dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Ayat hafalannya apa kak Oki? Ayat hafalannya ada di Yohane 11 ayat 40b. Ya Yohane 11 ayat 40b. Apa itu? Kita baca yuk. Oke kak Ari. Yohane 11 ayat 40b. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah itu tadi ayat hafalan kita ya. Kita ulangi lagi ya kak Oki ya. Oke siap kak Ari. Yohane 11 ayat 40b. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah pinter sekali semuanya. Kak Ari yakin, kak Oki juga yakin bahwa adik-adik semuanya pinter dalam menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Ya sebelum kita akhiri hari ini acara kita ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya dan kami yakin pertolongan-Mu ya dan amin dan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan engkau Allah yang dasyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.